Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Semin, Menteri Turut Panen Lele Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, menerima kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau WKPP. Kegiatan dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trengguno, di Koperasi Minamulia Maju Mandiri Semin, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024. Kepada media Trengguno mengatakan, Kementerian akan memberikan dana senilai 50 miliar rupiah untuk pengembangan budidaya lele di wilayah ini. Pihaknya menerangkan, dana tersebut akan diserahkan secara bertahap hingga tahun 2026. Pemberian dana ini untuk membantu meningkatkan produksi ikan lele dari para peternak lokal. Trengguno juga mengatakan, melalui budidaya ini kami ingin menjadikan Gunung Kidul sebagai pusat andalan budidaya lele di wilayah Diy. Menteri KKP mengaku, jumlah produksi ikan lele di daerah istimewa Yogyakarta belum cukup menjangkau kebutuhan masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, harus didatangkan dari wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi permintaan. Budidaya lele merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di Gunung Kidul. Kebutuhan masyarakat akan komoditas lele di Diy masih tinggi, atau mencapai 40 ribu ton dengan harga yang dipatok 20 ribu rupiah per kilonya, sehingga komoditas ikan lele di Kabupaten Gunung Kidul harapannya mampu menjadi penyuplai di wilayah Diy. Trengguno mengatakan, akan menerjunkan tim untuk menyediakan pembibitan yang murah, instalasi pengelolaan limbah yang baik, dan pengolahan pakan mandiri sehingga untung dari budidaya lele ini semakin besar. Kedepan bukan tidak mungkin akan ada bantuan rumah produksi pakan lele, mengingat masalah utama budidaya lele adalah mahalnya pakan. Sementara Bupati Gunung Kidul mengatakan, kendala utama kawasan utara Gunung Kidul adalah kurangnya akses air bersih yang mudah. Namun dengan semangat yang gigih, budidaya ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sunaryanta mengatakan, budidaya lele ini besar harapan menjadi salah satu peningkatan ekonomi masyarakat. Kami atas senang pemerintah juga mewakili rekan-rekan dari masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Nanti mengucapkan banyak terima kasih dengan berbagai bantuan yang selama ini sudah dipuculkan kementerian kepada Kabupaten Gunung Kidul. Banyak yang sudah dirasakan langsung masyarakat, kelompok masyarakat. Sehingga APBD Kabupaten Gunung Kidul dengan keterbatasannya bahwa kami masih dapat di spot, kami masih dapat dibantu dari pemerintahan KKB. Sekali lagi, setelah semua pemerintah, juga masyarakat Gunung Kidul mencapai banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini, Menteri KKP dan Bupati melaksanalan panen lele, pelepasan benih, pemberian pakan lele, dan melakukan pengecekan ipal pembuangan limbah. Budidaya lele ini cukup kuat. Konsumsi lele di daerah istimewa Yogyakarta cukup tinggi, dan salah satunya pemasokan yang disini. Dan ini masih punya potensi yang sangat besar, maka saya kurungkan PLU, LPM, KKB untuk bisa memberikan atau men-support pendanaan. Dan disini betul-betul bisa menjadi apa namanya pusat buridaya lele yang besar. Itu salah satunya yang menjadi jumlah kita. Jadi harapan saya dimulai dengan hari ini. Terima kasih. Ini akan menjadi pusat buridaya lele yang sangat bagus, dan menurutkan kembali dalam diri kembali dalam diri kembali. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.